P.C.I.N.U. Tiongkok itu berdiri tanggal 20 Agustus 2017 yang didirikan oleh santri-santri Indonesia yang sebagian besar sedang studi di Tiongkok dari S1, S2, S3 maupun yang non-gelar di sana hampir 90% anggota P.C.I.N.U. Tiongkok adalah pelajar di Tiongkok yang sisanya ada yang profesional, pekerja profesional atau juga yang diaspora yang ada di sana kami berdiri konferensi pertama, kami itu sebenarnya malah di Indonesia jadi konferensi pembentukan kami pertama itu 20 Agustus 2017 itu di pesantren Al-Islah Singosari Malang kenapa? karena waktu itu setelah kami konsolidasi beberapa tahun sebelumnya kami sebenarnya embryonya sejak 2014, embryo terus 2015-16 kami konsolidasi 3 tahun setelah itu teman-teman ingin ada konferensi lah karena setiap musim panas di bulan Juli Agustus itu sebagian besar teman-teman itu pulang ke Indonesia, pulang kampung lah karena liburan musim panas 2 bulan, sekitar 2 bulan nah itu dijadikan momentum untuk bertemu karena kalau seandainya itu kita adakan di Tiongkok satu jarak antar kota teman-teman itu jauh yang kedua masalah tempat, yang ketiga masalah finansial nah itu yang klasik, akhirnya waktu itu disepakati ya konferensi kita di Indonesia saja nah disepakati di Malang waktu itu di pesantrennya Agustus Imron Rosadiamid itu 95% bahkan itu mahasiswa, yang sisanya itu ada pebisnis jadi kebetulan ada alumni yang juga punya bisnis jadi sekalian waktu itu ikut karena proses sejak awal salah satu kawan kita itu juga mengikuti jadi ketika kami waktu itu mau deklarasi konferensi itu kawan-kawan yang lama-lama ini yang sudah memperjaman sejak awal itu akhirnya pada ikut merapat nah yang sudah lulus kuliah juga ikut merapat waktu itu Kami ada grup khusus memang grup khusus yang walaupun sebelumnya kita secara resminya belum ada NU Tiongkok tapi kami bikin grup namanya NU Tiongkok isinya santri-santri itu tadi jadi kami komunikasi disitu lewat media sosial WeChat karena kebetulan kalau di Tiongkok kan nggak bisa pakai WhatsApp karena di blokir makanya lebih familiar kita pakai WeChat nah di grup WeChat itulah kami berdiskusi dan lain sebagainya akhirnya tercapailah kesepakatan konferensinya di Malang waktu itu kami konferensi cabang di Malang sekaligus mengundang perwakilan konsulat jenderal Tiongkok yang di Surabaya jadi perwakilan pemerintah Tiongkok yang di Surabaya kami undang untuk bisa hadir sekaligus memberi sambutan kalau bahasa kami ibaratnya kami itu mau mendirikan disana mau ketuk pintu ke mereka sebenarnya nah kami datangkanlah mereka ke acara kami dan Alhamdulillah belianya datang langsung konjennya konjen Tiongkok yang di Surabaya datang sekaligus memberi sambutan dan mensupport karena satu sisi memang di Tiongkok untuk organisasi-organisasi keagamaan terutama yang internasional itu sebenarnya secara aturan memang secara aturan tidak diperbolehkan ya tetapi Alhamdulillah NU bisa nah itu salah satu bagian dari kami bersilaturahim kepada mereka jadi sebelum ke mereka kami ketuk dulu pintunya kan ibaratnya gitu nah pasca dari situ kami mendapatkan SK dari PBNU itu kalau nggak salah bulan Oktober 2017 waktu itu saya sendiri langsung mengambil di PBNU ketemu dengan sekjen PBNU waktu itu nah setelah itu baru teman-teman rencana tindak aksinya setelah kita secara resmi karena selama ini memang pendirian PCNU di dunia itu kan memang tidak mudah tidak mudah dan tidak susah sebenarnya kalau seandainya prosesnya kita lewati dengan betul di awal kami setelah konsolidasi kami bikin program khataman bulanan secara online jadi sebelum ada era Zoom-Zoom itu era COVID-19 pakai conference video conference kami sudah memakainya apa khataman online tiap bulan setelah itu pengajian apa di momentum-momentum PHBI itu juga secara online di luar itu kami juga biasanya ketika ada apa di Indonesia ada daerah tertentu yang kena bencana kami juga galaksi dari sosialnya itu terus kami salurkan lewat Lazisnu waktu itu nah selain itu di 2018 kami mencoba untuk meminta teman-teman santri yang tersebar di Tiongkok itu untuk menulis dalam satu buku nah dari situ teman-teman ada sekitar waktu itu 25 tulisan yang terkumpul dari seluruh penjuru Tiongkok di sana menuliskan pengalaman mereka secara keislaman secara pendidikan terus biasiswa dan lain sebagainya yang 2019 akhirnya kami luncurkan buku itu dengan diberi nama Santri Indonesia di Tiongkok Pergulatan Islam Indonesia di Tiongkok edisi pertamanya dulu gitu 2019 cetakan pertama sampai beberapa kali kita apa cetak ulang waktu itu dan di 2023 kemarin tahun lalu pas satu abad NU kami edisi kedua meluncurkan edisi kedua yang itu langsung diterbukan oleh salah satu kelompok penerbit buku dan tokoh buku terbesar di Indonesia dan Alhamdulillah sampai sekarang buku itu menjadi salah satu buku best seller terkait cerita pengalaman keislaman Santri-Santri di sana dan pengalaman kehidupan di sana seperti apa awalnya kami waktu itu kantornya di Beijing karena kebetulan awal-awal ada salah satu diaspora NU yang bekerja di Beijing dan apartemennya menjadi tempat koresponden kami waktu itu nah ketika Covid-19 kemarin beliaunya ini sudah selesai pekerja di Beijing harus balik ke kantor pusatnya kebetulan kantor pusatnya di Jerman akhirnya koresp untuk alamatnya berganti akhirnya kami ganti ke temen yang di Guangzhou salah satu anggota kami yang berkuliah di Guangzhou nah saat ini kami juga mencoba kembali ke Beijing kembali karena Alhamdulillah mulai tahun kemarin beberapa kader NU Tiongkok mendapat beasiswa berkuliah di Beijing ada sekitar hampir 10 lebih itu yang mendapat beasiswa kuliah di Beijing jadi kawan-kawan santri yang hampir di menyebar di seluruh kota di Tiongkok itu kan biasanya sering bersilaturahim ke masjid-masjid setempat dengan komunitas-komunitas muslim setempat maupun komunitas muslim yang dari warga asing yang bersekolah maupun yang berkuliah maupun apa itu pekerja nah biasanya di komunitas-komunitas masjid setempat dengan menjalani selaturahim kedekatan dengan apa imamnya di sana kalau bahasanya orang sana itu imam itu ahung ahung itu kiai atau ustad lah kira-kira seperti itu nah dari situ menjalani selaturahim apa berkomunikasi dan lain sebagainya sehingga mereka juga memahami oh ini ada apa organisasi perwakilan NU di Tiongkok nah dari situ kadang-kadang mereka mengundang acara-acara misalnya Idul Harga sering diundang ke kediaman salah satu jamaah mereka untuk makan-makan misalnya atau pas seperti ini Ramadan ini Ramadan ini teman-teman biasanya sering sekali apa ikut buka bersama di masjid-masjid di setempat kalau secara persentase memang di sana kan tidak ada sensus berbasis keagamaan adanya sensus penduduk yang berbasis etnik kesukuan jadi dari total sekitar hampir 1,4 miliar penduduk Tiongkok itu hampir ada sekitar 30-40 juta 30-40 juta muslim yang di sana nah dari 1,4 miliar penduduk Tiongkok itu mayoritas sukunya suku Han 90% bahkan bisa dikatakan 90% suku Han nah yang muslim ini sukunya biasanya suku Hui suku Hui Muslim atau suku Igur ada sekitar 10 suku minoritas yang itu minoritas tapi mayoritas muslim jadi total suku di Tiongkok itu ada 56 yang mayoritas itu suku Han yang muslim ada sekitar 10 nah yang tertinggi yang muslim itu suku Hui dan suku Igur diantara 30 jutaan itu kalau suku Hui Muslim itu kebanyakan di Tiongkok bagian barat barat apa kalau kita mengatakan barat daya atau barat utara di provinsi Ningsia ada juga di provinsi Kansu di daerah yang dulunya dilewati jalur sutra nah di daerah-daerah situ di daerah suku Hui ini itu banyak sekali masjid setiap kota pasti ada masjidnya di sana di daerah situ nah suku Hui ini modelnya itu seperti kita itu kayak orang Minang suka merantau suka merantau jual makanan buka restoran kecil atau warung-warung kecil di seluruh kota Tiongkok sehingga kalau kita misalnya tinggal di kota-kota Tiongkok di sana tersebar itu ada restoran mie ramen kalau di kita namanya mie ramen atau di sana namanya lamien nah itu biasanya suku-suku Hui suku Hui Muslim pakai peci putih kupruk putih itu tersebarnya sama seperti orang Tiongkok kebanyakan makanya makanan-makanan halal warung-warung halal itu sekarang mulai tersebar banyak sekali kita temukan oleh mereka yang Alhamdulillah selama apa saya di sana saya kan mulai 2011 sampai 2015 setelah itu lulus pekerja di Indonesia setelah itu 2018 kembali lagi ke sana sampai Covid dan sekarang masih PP kadang setahun ini kan terakhir saya selama 6 bulan ini 3 kali ke sana sehingga saya merasakan betul sebelum 2015 itu untuk mencari makanan halal atau warung halal itu membutuhkan usaha yang lumayan ya effortnya lumayan tinggi satu sisi itu yang kedua memang waktu itu platform apa di HP Android itu kan enggak seperti sekarang sekarang dengan banyaknya warung juga juga sekaligus bisa kita tracking di platform di Android terutama di peta mereka jadi kalau di kita kan ada misalnya Google Map kalau di sana ada apa itu Map kita ketikkan keyword dengan bahasa Mandarin misalnya lancolamian, lancolamian itu, miramin lamian itu kita ketik langsung kita searching disitu bisa ada posisi-posisi warung terdekat yang halal kalau dari pemerintah tidak ada jadi seperti ini di halal di sana itu bahkan menurut saya malah lebih ketat daripada di kita jadi setiap warung halal yang di pinggir-pinggir jalan itu yang modelnya ruko ya bukan warung pinggir jalan beda lagi itu pasti ada sertifikat halal dari otoritas halal setempat ya kayak kita di MUI lah di sana ada asosiasi muslim setempat ada sertifikat halal di tempel di dinding itu wajib ada nama pemiliknya ada masa berlakunya ada nomor KTP pemiliknya juga sampai ada itu levelnya warung itu bintang berapa itu ada terus setelah itu baru ada juga sertifikat seperti di kitab badan pom nah yang dari pemerintah kalau ini dari pemerintah jadi di badan pomnya itu oh warung ini sudah tersertifikasi dan itu memang sangat ketat kalau masalah makanan di sana jadi kalau tidak ada itu mereka nggak berani untuk ini kecuali yang pinggir-pinggir jalan itu berbeda lagi kalau yang kami lihat selama ini memang kurang lebih sama sebenarnya cuman kalau di Indonesia mayoritas Shafi'i kalau di sana mayoritas Hanafi'i jadi kurang lebih sama lah masalah habis sholat zikir wiridan itu juga sama cuman model mereka alam mereka jadi terus maulid itu juga sama ada maulidan terakhir kan saya waktu bulan maulid kemarinnya sekitar Oktober kalau nggak salah ya saya Oktober itu di kota Kunming kota Kunming itu kota kelahirannya Cengho saya ke masjidnya sana pas hamin satu apa itu maulid ada sepanduk besar itu memperingati maulid Nabi Muhammad SAW pakai bahasa Cina nah itu saya foto itu di habis saya itu ada itu itu biasanya ketika kami silaturahim dan komunitas muslim setempat terus kami mengatakan kami dari Indonesia mereka sudah langsung paham oh Indonesia yang masyarakat muslim biasanya dulu dulu sebelumnya kalau mengatakan muslim itu mereka tahunya Malaysia nah tapi sekarang Alhamdulillah akhir-akhir ini mereka sudah paham oh Indonesia kalau sudah Indonesia terus kita bilang NU ada sebagian yang belum mengenal NU sebagian juga sudah paham kalau NU itu organisasi terbesar di dunia bahkan di sana ada namanya China Islamic Association atau CIA bukan CIA mereka China Islamic Association atau asosiasi muslim China itu pusatnya di Beijing saya pernah ke kantornya itu di di komplek masjid Niuci di Beijing itu berdiri tahun 50-an kalau nggak salah dan di setiap provinsi juga ada ada asosiasi muslim-muslim setempat nah halal sertifikasi halal ini itu awalnya dari mereka dari asosiasi ini yang di daerah asosiasi yang di level daerah nah terakhir sekarang beberapa tahun terakhir itu pemerintah China mulai membuat regulasi sertifikasi kalau kita berbicara sertifikasi halal sertifikasi halal mereka itu harus dikeluarkan oleh lembaga sertifikat lembaga sertifikasi ya kayak kita misalnya dari BSSN misalnya atau apa itu lembaga surveyor Indonesia misalnya nah mereka lembaga sertifikasi halal ini perusahaan tersendiri nah makanya beberapa kali saya juga diminta oleh perusahaan apa sertifikasi halal mereka itu untuk dihubungkan dengan lembaga sertifikasi Indonesia yang sekarang dipegang oleh Kemenak BPJBH Badan Peneminan Halal Indonesia itu karena bagi mereka kebutuhan sertifikat halal itu semakin lama semakin tinggi satu sisi kalau saya amati mereka untuk pasar domestik mereka yang semakin naik terkait dengan industri halal itu sisi yang lain produk mereka yang mau di ekspor ke negara-negara mayoritas halal mayoritas muslim nah itu mereka membutuhkan sertifikasi halal dari negara-negara muslim nah ini sebenarnya peluang besar bagi halal Indonesia sebenarnya karena halal Indonesia itu kan sudah diakui di dunia ya kami ini kan Tiongkok itu kan ada yang di Tiongkok Mainland yang daratan itu yang Beijing ada Tiongkok yang Hongkong ada Tiongkok yang Taiwan itu berbeda-beda beda jadi yang kami ini yang di Mainland yang di daratan yang di Beijing nah ini Hongkong nanti ada sendiri PCINU Hongkong Taiwan ada sendiri itu latar belakang kultur yang jadi pengurus dan anggota itu juga berbeda kalau di kami yang di Mainland di Beijing ini yang pusatnya di Beijing itu mayoritas studi pelajar kalau di Hongkong mayoritas buru migran sama dengan di Taiwan tapi sebagian Taiwan juga ada yang pelajar kalau kami hampir 90% memang yang studi sehingga keluar masuknya cepat sekali ada yang hanya studinya bahasa misalnya kursus singkat 6 bulan ada yang lama sampai empat tahun misalnya macem-macem jadi memang kami model sistem keanggotaannya model terbuka sehingga ya kamu yang punya kultur NU misalnya kita deketin atau yang mereka tahu mereka merapat sendiri gitu dengan kegiatan-kegiatan kita nah biasanya selain kita kegiatan online secara umum melewat jamat tahlil dan sebagainya itu di kampus-kampus itu mereka juga punya pengajian-pengajian nah jadi misalnya di kampus saya waktu itu setiap malam Jumat kita tahlilan keliling antar di asrama antar kamar gitu gantian di kampus-kampus yang lain kurang lebih juga sama dengan jamat-jamatnya masing-masing itu untuk di keanggotaan kita tapi kami memang sangat terbuka untuk masalah keanggotaan itu kalau itu yang paling utama adalah kita tidak takut bermimpi jangan takut bermimpi bermimpi untuk bisa terus belajar bahkan belajar ke luar negeri setelah itu baru kita nanti punya keinginan keras keinginan kuat insya Allah nanti pasti ada jalan nanti jalannya seperti apa nanti kita harus melalui itu step by step dengan sabar ikhlas dan yakin insya Allah mimpi itu akan kita dapatkan nah ketika sampai sana nah inilah programnya PYT Tiongkok ketika sampai sana teman-teman santri ini kita konsolidasikan untuk merawat tradisi itu dan menguatkan tradisi kita sehingga tidak sampai hilang sekaligus kita berdakwah di sana dakwahnya ya tidak dengan ceramah yang berbeda dengan dakwah di kita kan karena negaranya, kultur negaranya dan sistem negaranya yang berbeda dakwah kita itu ya dakwah bilhal terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih